Halo guys jadi sekarang kita mau ke posyandu kita dimana di teman-teman kita mau kita mau tentang fasilitasnya tentang ya segala macemnya guys udah sekarang kan ayo kita sekarang banget yuk langsung itu di kita pos ya selamat menikmati I've been all around the globe trying to protect your soul we are heroes tonight we will fly selamat menikmati selamat menikmati ya bu jadi kita mulai nanya sedikit tentang posyandu disini ada tugas juga ada lima sesuatu pelayan bu maaf ya enggak ya maaf ya enggak ya jadi bu gimana pelayanan di posyandu ini gimana bu ini khusus untuk posyandunya pelayanannya itu apa aja pelayanannya untuk anak-anak yang ditambung ini umum 0-5 tahun ini udah berapa lama bu dirinya saya udah 24 tahun 24 tahun oh iya sebelum ada saya disini sudah dielum pasien ini sudah berapa tahun ibu bula disini mulai udah berapa tahun sudah berapa tahun sepuluh sepuluh dari sini sudah berapa? masyarakat disikit tadi ini merasa terbantuka di sini tapi yang nominasi dari bidang tapi kalau ada imunisasi layakannya itu udah diakses itu ya bu masyarakat ini pasti terbantu misalnya udah diakses FNB juga tersedia juga tiap bulan kan udah pasti ada misalnya kalau anak-anak di sini tuh ada yang sering sakit apa nih ada bantuan 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 ke sini iya tapi kalau lebih parah lagi tujukan bos keras mas tadi bujaan dari posyandu tujukan dari posyandu bos keras mas apa ya itu kali rumput setiap orang camatan ini rumah sini lulus udah makanya sini tuh enak tapi kalau dulu kan sekarang lebih enak kan dikasih dari pemerintah kalau belum enggak jadi pure dari dalam desa ya iya kan saya dikasih MT terus dari MT tiap anak itu saya suruh bayar serifu tuh DMT-nya dulu kan dari pemerintah enggak ada iya tapi sekarang udah liat dan yang jadi sudah sekarang enak kalau ibu balik ada transport namanya transport ya satu bulan dua-dua kali itu perlimbangan sama penuh warantan ya sedikit iya tadi timur dulu enggak ada apa dari pemerintah sama sekarang iya tapi padahal enggak ada sama iya kalau sekarang PNP-nya dari pemerintah iya anak-anak saya dulu kemarin iya iya sekarang sum-sumnya transfer mbak masa itu loh bayarannya lah PNP-nya 30 itu ya Haris pakai transfer enggak itu loh kadernya loh 30 ribu dipotong hari itu jadi berapa? enggak seberapa enggak seberapa tapi ya masa-masa itu enggak boleh beja bantuan iya iya dulu saya enggak ada sama sekali tapi walaupun enggak ada saya namanya sosial mbak enggak apa-apa sampai berapa tahun ini ayat disini pos landu terus kemudian ada Sesama ibu kan ibu udah 20 jutaan di sini 20 tahun sebelumnya itu dananya dari desa bukan desa keluarganya dari RT oh dari RT Iya terus saya masakan kacang hijau bekan anak suruh saya bawa seribu untuk belasnya Aduh, ada khasnya, kesukuran apapun harus ada khasnya Biasanya siapannya sih Tapi sekarang itu semua, itu juga merinvestasi Tapi ini kalau misalnya ada klub orang-klub yang enak kecil itu Biasanya itu belum, itu biasanya belum ya? Apa? Iya, belum, 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 belum Ini melen Oh itu mereka harus ada izin dulu atau langsung datang? Kamu sih, kan ada penyemuan untuk datang semua Kalau enggak, itu ya dipanggil Oh wajib hati ini? Wajib, wajib Kan ada, itu, nyeketan hadir Oh, oke, oke Jemba ada laporan harus ini Dapat PMT segituloh, harus terhadap tangan Biar bener, oh, ini Untuk meningkatkan kualitas kesehatannya anak itu Harusnya dipotong Oh, iya, maksudnya ya, sebenernya ya Kegendalitasnya juga Sama kue apa ya harus itu Gak nanya ya, buat apa dibeli Semuanya harus di... Pertanggung jawaban lah Pertanggung jawaban Pertanggung jawaban Jadi sekarang lebih enak Pemerintahnya enak sekarang Mungkin ibu sendiri Mungkin ada kayak unek-unek mungkin Selama 27 tahun ini Kira-kira tantangannya Susah itu Susah jatuh bangunnya Pertanggung jawaban Pertanggung jawaban Pertanggung jawaban Kalau dulu ya masalah dana Masalah kalau Harus rapat Gak ada transportnya Sendiri Ada visi olah itu Gak ada transport Gak ada transport Di sepeda yang sendiri Pertanggung jawaban Kalau sekarang Ada yang susah Terus Bapak mal Itu kan Sekarangnya lebih enak Malah itu sedikit Selanjutnya Mungkin ada lagi Kayak unek-uneknya Mungkin selama BCP Pasien dulu Enggak Sudah beda Sama masyarakat Biasa Masyarakatnya udah Masyarakatnya udah Di kelas Masyarakatnya udah Masyarakatnya udah Kenal semua ya Sudah kenal Sudah kenal Kayak ngibunya juga Iya Walaupun penyuluan Duduk-duduk Kan ngerti Kan penyuluan Dari peskenas Terus mesti datang Apa masalah gigi Apa masalah gisi Apa masalah apa kan Mesti tahu Penyakit sekarang Penyakit yang apa Perempuan ini Bisa berbisimuang Merti penyuluan Kalau dulu Enggak ada penyuluan Mbak Duduk ke perlimbangan aja Jadi perlimbangan Iya Terus ini baru Mulai atau akhir-akhir Ini baru dua tahun yang Mereka menyuluan Oh Yang terus foto-foto itu mulai Iya Buat setahun juga Iya Kalau dulu Enggak ada Foto-foto itu enggak ada Kalau penyuluan itu Si seni Gimana? Penyuluan di sini Tinggal Manggil orang-orang Itu aja Terus dari bidang Terus datang Dokter sekarang Tapi yang bener-bener kan Bukan bidang Bukan perawat Terus itu dokter gini Itu perbulanan Perbulan 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 Ada gini Anu Bulan ini masalah fisik Bulan ini masalah gini Jadi dokternya sesuai Iya Sesuai masalahnya Sesuai masalahnya Sesuai masalahnya Sesuai masalahnya Kalau misalnya masalah Ya nggak ngerti lah Terus dibantu Ya Tapi pas penyuluan itu Warganya nggak ada kendala Kan ada yang dokter datang Ya ada aja Kendala itu mesti ada Kalau yang itu gimana? Di paksa datang Kalau Kita kesan Ya Kalau penyuluan nggak pasangan Kalau penimbangan Harus Harus kan disini balitan 40 Harus 40 Laporannya Laporannya banyak loh mas Laporan yang disip buruk Ada apa nggak Yang naik turunnya berapa Harus 40 Makanya kalau nggak datang Dikunjungi Oh Sini menjungi sendiri Iya Jalan Tapi ini poseninya ngurusnya Kayak di RT5 Ini RT 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 Hai lumayan sekarang dijamin masih diperhatikan yang enak saya kasih anak-anak siapa saja yang aplikasi harus datang sampai nik 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 berapa ini berapa harus lengkap pajak tapi kalau ketua itu harus memuasai semua mbak harus bisa jadi seanak yang teman-temannya nggak ngerti ketua-kata harusnya yang ditutup dulu ya ketua-kata maksudnya kalau ada apa-apa saya lebih panggil itu berarti yang betul-betul harus tahu kesehatannya ini apa aja ya ya kesehatannya laporannya apa aja nama apa yang siapa aja omgota yang ini ada laporannya maksudnya anak bapak enggak ini ini sini aja aja ya enak jauh-jauh sini enak mas puskesmas keurangan kali rumput kak uang kecamatan dari Sabtu nama enak jauh-jauh dulu itu ibunya ada masalah dana terus habis itu seiring berjanya waktu itu dibantu sama siapa dana ya udah enggak aku Oh jadi ya berusaha bertahan-berusaha bertahan jalan-jalan aja tapi ya aja aja ya uangnya ya kan dulu dikasih Pak Nt sini 50 kan dulu kan cukup 50 besar ya lumayan orang bukan waktu masa itu udah cukup terus gitu kan anak bawa uang-uang seribu untuk kas jadi sekarang enggak dikasih uang-uang dari sepuluh tinggungan sama penimbang uang dua harus dua yang sebelumnya itu oke uangnya ibu sendiri uang kas uang itu dari yang beri air terakhir itu lho jalan-jalan aja bayar dengan dana sih gitu ya mau gak mau yang harus jalan apa ini ya semua daya bukan dari pemerintah kan gue bikinannya sesuai ke situasi pemerintah ha 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 banyanya-banyanya iya semuanya tep ya itu juga mungkin harus sesuai sebuah iya harus sesuai lengkap secara bumati itu ya kan saya kadang bumati kalau bumati kan enak agak banyak maksudnya nih 4 kali itu aja harus masuk rekening harus masuk rekening iya harus bang jatim iya harus bang jatim semua harus bang jatim jadi bangga ya bang terus gimana bu kalau misalnya ada masyarakat yang butuh apa gitu terus kayak kocen begini menyesuaikan sama masyarakatnya gimana kayak survei dulu atau ibunya kayak cara lain mungkin iya iya saya suka dulu tapi kan saya sudah mengerti warga sini di diri di diri kan udah udah kenal semua ya tapi kan cerita cerita ya bu iya sudah sekumpul-kumpul kayak PKK itu biasanya ada langsung kan arisan ada arisan setiap minggu itu PKK RT sih kalau satu bulan PKK RW satu RW itu 9 RT ada itu kader ini pertemuan setiap bulan Mbak pertemuan dari Ustaz Mas satu randai rumput berapa kali iya 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 dikasih minum iya 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 smooth Mungkin ada yang ingin menanggalkan teman-teman Tetap layanan tadi itu aja, layanan itu Terumayan melalui pusulah sepulah ada anak dari pemerintah juga Karena akan juga merasa terbantu, ada yang ada di sini Juga tidak diakses setiap bulan kalau tidak ketemu sesuai masalahnya yang diadakan Lalu dulu enggak pernah, awalnya enggak terlalu enggak gitu Sekarangnya dokter giliran Benar-benar harus cek, itu dokternya itu spesialisasi lagi itu masalahnya sesuai masalahnya Sesuai pemerintah enggak setengah-setengah ngasih? Kan dulu banyaknya takut menyuruh dokter gitu Kayaknya takut kalau dulu Terus apalagi takut bayar mahal itu juga ya? Karena kan udah enggak banyak Enggak banyak Makanya sekarang dokter masih walaupun dokter spesialis datang Spesialis gigi itu enggak bisa enggak sih? Cantah Tapi enak kan duduk dengan gini Gue enggak pernah ke pusyandu Enggak pernah sangat sekali Kali ke klinik gitu? Kalau ke puskesmas gitu? Iya, balik ke puskesmas gitu aja Sekarang udah lebih banyak Sekarang kan di sini Di Jepang ada penyuluan Ada dokternya Biasanya ya di sini? Di dalam? Iya, kalau penyuluan di dalam Kalau penyuluan di luar Sejauh ini dokter spesialis apa aja? Udah pernah spesialis gigi itu? Umum ya pernah Oh dokter umum Ya tapi kalau spesialis itu enggak Tiap muda Kalau dia itu Di sana waktunya kosong ya bisa Ya dokter di sekolah itu ya nggak bisa Ya kan ada Sekarang di bisnis kelas dulu nggak ada Di sekolah nggak bisa Di sekolah mungkin Kebiasaan anaknya bisa gila itu juga Ada balita itu kan marah-marah Terus dibawa kekuang itu Oh harus di cek gitu ya Kenapa? Jadi pas dokternya datang itu Anak-anak kumpul semua di sini Disuruh kumpul Eh oke di sini Ya ini bisa satu-satunya Kalau gigi ya giginya Sikat gigi Iya Sikat gigi Biasanya itu di hari apa? Senen Di hari senen Senen pertama Sampai senen jam dua Oh senen pertama Ini soalnya Di sini di minggu pertama Iya Soalnya kan dibatang Tiap bulan itu semua adalah Itu cuma satu hari Satu hari Satu hari Satu hari Langsung selesai ibu ya Dari jam sembilan paling jam sepulis Sudah selesai Sudah selesai Iya Selanjutnya kan habis-hubis Segera selesai Ii Makanya Aktifitas mas-masu Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Guys Ya jadi hari ini kita juga mau wancara salah satu kader 6 dari pos Yandu Dahlian 6 ini Nah kita pengen tau sih sebenernya menurut para kader disini tuh pos Yandu ini kayak gimana? Pelayanannya kayak gimana? Dapet dan pelayanan sama orang-orang disini kayak gimana? Bentar lagi narasumber kita yaitu salah satu kader 6 dari pos Yandu ini namanya Bu Nur Kalau gitu tanpa mengulur waktu lebih lama lagi Guys langsung aja boleh gak kita masuk siap? Ayo kita langsung masuk buat wancara ini Siap langsung YUP We are heroes tonight We will fly above the sky Ohya sebelumnya kenalin juga bu Nama saya Rapina Saya Terisya bu Jolatan Saya Freds Nah jadi Ibu kita mau nanya-nanya bentar mengenai pelayanan anak di posyado depan. Nah kemana kan juga ada wawancara ibunya Bu. Buramra. 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 Ibu Sulasmin. Oh Gang 6. Iya. Nah, katanya pelayanannya itu posyado-nya itu melakukan penyuluan itu dua kali setiap bulan. Dan satunya penyuluan, satunya penimbangan. Kalau gitu biasanya Ibu kalau misalnya di sana, tugas apa aja yang Ibu lakuin? Itu punya penimbangan, terus itu kasih PMT, ukuran, tinggi badan. PMT itu? Kalau Tata Ibu melimpah? Iya. PMT itu kan makanan tambahan itu. Jadi jatah dari pemerintah. Ibu nya dapat 27%? Dapat kan? Bulanan. Dari pemerintah bukan. Kalau misalkan anak-anak ngumpul di posyado sana itu memang kayak dengar sudah dikasih kacang jumung gitu ya? Oh iya, PMT-nya tadi yang satu anak itu dapat 4 ribu. Oleh pemerintah satu anak 4 ribu. Tapi kan kalau sama kader-kader itu kan nggak dihabiskan semua. Apalagi kalau dikeluarkan tiga setengah, 3 ribu untuk tunjukkan lain-lain nggak seribu. Katanya sebelum adanya dana dari pemerintah itu posyado ini operasinya dana desa doang ya Ibu? Iya. Terus biasanya kalau dari puskesmas itu yang datang ke posyado di sini yang dikirim siapa? Dokter-dokternya sesuai yang? Gantian. Kadang bidan dokter, kadang perang gitu. Oh kadang bidan. Iya. Kasih penuluan gitu. Iya. Kalau layanan dari dokternya sendiri ada apa juga ya? Oke. Kemarin kita dengar ada yang spesifik kasih buat. Kesini. Iya. Kadang boter gigi ya, minum gigi. Dokter itu ya kadang-kadang penyakit-penyakit bilarik terus-biru. Kasih penuluan sama warga. Iya. Kalau ada yang mau tanya, silahkan. Ini udah berlalu. Jadi. Ini udah lama. Lama sekali. Cari pengganti susah ini. Oh gitu ya. Kadang mudah-mudah kerja. Oh iya. Susahnya yang menguangkan waktu. Iya. Yang mudah-mudah kerja. Katanya kalau misalnya ada penuluan itu ada warga yang nggak mau datang? Iya. Yang nggak harus dipanggil. Iya. Kalau penuluan itu memang sedikit sama-sama. Bali tanya 50, Bali yang datang 25. 30. Jadi masih kurang kepekaan gitu ya. Iya. Tapi itu wajib semuanya datang. Iya, wajib. Karena ada absennya ya. Iya, ada absennya. Paling tinggi kan. Berapa ya? 25, paling tinggi. 30. Panggil-panggil itu tadi. Harus dijemput satu-satu. Poshando ini apakah benar pelayanannya tuh nggak tersedia, udah diakses sama masyarakat semuanya di sini? Iya. Masyarakatnya udah... Udah ngerti. Udah sadar gitu. Kan ada imunisasi atau kan nggak jauh-jauh ke pusko semuanya. Antri gitu kan. Pusko semuanya ke sini gitu. Iya. Antrinya itu nggak jauh. Nggak seberapa jauh antrinya itu yang males kadang-kadang. Iya. Gue mau nanya, kalau menurut Ibu itu kualitas dari poshando-nya kayak dari dulu sampai sekarang itu menurut Ibu kayak udah membaik atau? Makin bertumpang. Maksudnya seluruh. Iya. Bicara seluruh. Iya. Iya. Lebih baik dulu kadang-kadang. Tapi kalau lomba-lomba. Oh itu lomba. Tapi poshando saya nggak pernah ikut. Oh. Kalau kadernya ada anu repot semua itu ya. Kan kalau lomba itu harus buku-buku itu dilengkapi semua. Terima kasih terlebih dahulu. Bu Nur ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. We are here. Halo guys. Ya jadi kita hari ini juga mewawancara warga yang sering banget berobat ke posyandu ini. Nah kita mau tanya. Udah ada. Ibu. Tina. Tina. Ya. Kita mau tanya-tanya nih. Menurut warga di sini tuh posyandu ini kayak gimana? Ayo kita langsung lanya-nanya aja yuk. Bu. Kalau boleh tahu anaknya udah berapa lama berobat ke posyandu? Umutnya? Iya. 2 tahun. Oh ya 2 tahun. Selama 2 tahun itu rutin dong ke posyandu ya Bu. Kalau misalnya sakit itu saya dibawa. Anaknya namanya siapa? Davi. Oh Davi. Si Davi ini kira-kira kalau dibawa ke posyandu untuk melakukan apa ya? Umunisasi. Oh umunisasi. Penimbangan juga? Iya. Penyuluhan. Penyuluhan. Terus kalau ditimbang itu di posyandu juga ya Bu? Iya. Kalau Afi ini biasanya waktu dibawa ke posyandu itu selain itu ada apalangnya umunisasi, penyuluhan, penyuluhan, penyuluhan. Bisa mungkin pernah sakit apa? Kalau sakit. Iya. Pernah sampai ke posyandu atau stop di posyandu aja? Di posyandu aja. Oh kalau ke posyandu diberi kayak surat ke posyandunya langsung. Gimana Bu? Menurut ibu pelayanannya posyandu itu udah sangat bagus, membantu banget. Udah diakses gitu, udah tersedia banget pelayanannya udah bagus ya Bu ya? Kan orang sekus mas kesini, terus melayani. Tekker-tekkernya jadi sekus mas, jadi melayani kesini. Jadi ini, ngapakan itu udah kuas dengan pelayanan diri posyandu itu? Oh iya bu, sama mau banyak kan katanya kalo ibu ambil tuh biasanya dikasih kayak susu Itu tiap bulan yang dikasih Ya, selama-lamanya isi itu ya, dikasih Kali bagi semuanya, om, om, om Jadi kalo anak yang malah dan ibu itu dikasih konsumsi Iya dikasih konsumsi Kacang hijau, roti, buat teman kue Pokoknya dateng ya dikasih juga gitu Iya, ibu sendiri merasa sangat terbantu ya om Biasanya kalo saya sakit-sakitnya ringan, kena flu gitu gak perlu ke puskes masih anaknya, langsung ke posjandu aja Kalo menurut ibu, posjandu ini, hal itu udah berkembang Iya, pelayanannya bagus Habis itu, kira-kira kelemahannya, kekurangan dan kelebihannya Kekurangan dan kelebihannya Kekurangan dan nyantri Oh, nyantri Ibu sering ikut penyeluhan itu selalu ikut gitu Iya, tiap bulan Ibu sering ikut penyeluhan itu Pelayanannya lengkap itu ya? Iya, ibu sering ikut penyeluhan itu Biasa Berarti kita udah melihat bahwa udah cukup deh pelayanan dari pos Udah bener banget terbukti Bahkan kualitas pelayanannya bagus banget Coba dicempol dulu, Bu Terima kasih ya Bu Tina Terima kasih Sampai jumpa